Kecelakaan ini terjadi di jalur bypass Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Truk turonton yang dikemudikan Suhari, warga Kabupaten Sidoarjo. Kerasnya hantaman membuat bagian depan truk ringsek dan korban terjepit. Karena keterbatasan alat, korban hanya bisa menunggu bantuan dengan kondisi tubuhnya terjepit lebih dari 30 menit. Saat lantas Polres Mojokerto dibantu warga terus mencoba menarik kabin, truk menggunakan rantai agar tubuh korban bisa segera dievakuasi. Proses evakuasi korban pun berlangsung cukup dramatis. Kondisi korban sendiri terluka parah pada bagian kaki yang mengalami patah tulang akibat terjepit bodi truk turonton. Kejelakaan sendiri bermula saat truk turonton yang dikemudikan oleh Suhari melaju kencang dari arah Jombang menuju Surabaya. Diduga karena mengalami remblong, truk turonton menghantam truk gandeng yang sedang mengantre melintasi traffic light. Disimpang lima bypass ke Nanten Mojokerto. Tentara dari saya saksi bahwa gandeng ini berhenti karena ada angkir yang lombong merah, sekitar 100 meter dari Kenanten. Nah kendaraan musuh ini, di belakangnya, mungkin karena terlalu kencang tidak mau saya setir, tidak tahu kendaraan depan itu berhenti, akhirnya dia itu nabrak gandeng. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Surabaya menuju Madiun dan sebaliknya mengalami kemacetan panjang. Agar tak terjadi penumpukan kendaraan dari dua arah, pihak Satlantas Polres Mojokerto terpaksa melakukan rekayasa lalu lintas. Terima kasih.